Intro Panglima Jenderal Besar Sudirman pernah menghadapi tudingan berat merancang kudeta terhadap Presiden Soekarno Sudirman bahkan dijemput paksa dengan ancaman ditahan di tempat kalau menolak oleh detasemen khusus Brigade 29 Pimpinan Kolonel Dahlan dengan surat penjemputan yang ditekan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin Peristiwa itu terjadi pada tanggal 3 Juli 1946 di Logi Gandruk, rumah Sudirman di Solo, Jawa Tengah Menteri Amir meminta Sudirman segera menghadap Presiden Soekarno yang ada di Istana Yogyakarta sore itu juga, terkait dengan tudingan ada kudeta di Istana Kepresidenan Yogyakarta hari itu yang dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai kudeta pertama saat Republik Indonesia belum berumur setahun Istana Yogyakarta pagi itu, menurut ajudan Presiden Soekarno Mangil Martowi Joyo dalam bukunya Kesaksian Bung Karno 1945-1947 sudah beredar desas-desus pasukan tentara mau menyerbu istana untuk kudeta lalu tiba-tiba datang satu truk berisi belasan toko itu toko Persatuan Perjuangan dan Barisan Banteng seperti Hairul Saleh, Muwardi, Abi Kusno, M. Yamin, Sukarno, Iwaku Suma Sumantri, dan Ahmad Subarjo Persatuan Perjuangan adalah organisasi pimpinan Tan Malaka dan dikenal segaris dengan Sudirman juga Mayor Jenderal Sudarsono, Panglima Divisi Yogyakarta Sudarsono juga terlihat memimpin rombongan, dan masuk istana dengan mobil lain menurut Mangil, rombongan Sudarsono dilucuti dan dibawa ke pavilion istana hanya Sudarsono yang diizinkan bertemu Presiden Soekarno setelah Presiden rapat dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Pertahanan Amir Sharif Widin Sudarsono menyerahkan maklumat ke Soekarno dan mengklaim itu atas persetujuan Panglima Besar Jenderal Sudirman Kepada Soekarno, Hatta seperti dituturkan dalam biografinya menyebutkan Sudirman tak terlibat Sebelumnya, di ruang sebelah, Hatta berbicara dengan Jenderal Uripsumoharjo yang mengatakan mustahil Sudirman menulis surat semacam itu kepada Presiden Hatta juga menemui Sukiman, satu dari sejumlah anggota staf penasihat Sudirman yang mengaku tak tahu soal maklumat yang dibawa Sudarsono Hatta lalu berbicara dengan Soekarno Sudarsono akhirnya ditahan Perseteruan muncul karena Sudirman dianggap tak layak memimpin tentara Kubu Sejahrir dan Amir menganggap tentara Indonesia harus baru bebas dari fasisme dan militerisme, bukan didikan atau buatan Jepang Sikap Sejahrir dan Amir dianggap tak realistis karena saat itu tentara yang siap justru dari hasil didikan Jepang yang jumlahnya sekitar 2 juta orang di Jawa dan Bali Sikap lunak Soekarno, Hatta yang mengedepankan diplomasi dengan Belanda seperti yang dirintis Sejahrir dan Amir tadi setujui di kalangan tentara, terutama Sudirman Kubu Sudirman menginginkan kemerdekaan adalah 100% dan tentara tidak kenal menyerah Pertentangan sikap itu membuat Sudirman merapat ke Tan Malaka Kehadiran Sudirman dalam Kongres Persatuan Perjuangan Pimpinan Tan Malaka di Purwokerto adalah bukti kesamaan sikap mereka Tan Malaka mencatat ucapan Sudirman saat itu Lebih baik kita di atom, bom atom, daripada merdeka kurang dari 100% Tiba sehabis asar, Sudirman disambut rapat dengan Presiden Soekarno, Menteri Kabinet, Wakil Partai, dan beberapa organisasi politik besar Mereka tak setuju dengan gerakan Tan Malaka dan Yamin, Sekon dan Sudirman Dalam rapat itu, Sudirman mengemukakan pendiriannya Sejahrir, Amir, dan Abdul Majid Joyohadiningrat menyerang Sebagian dari mereka, ingin Sudirman dilikuidasi Sudirman dibelah hatta Rapat alot itu akhirnya berakhir setelah Sudirman setuju menekan surat pemberhentian Sudarsono dari semua fungsi militer dan mengangkat Umar Joyohadiningrat Sudirman tetap menjadi Panglima Kabinet Sejahrir berhenti Soekarno mengambil alih pemerintah dibantu Dewan Pertahanan Negara Anggotanya berganti, minus Sejahrir Kudeta tanggal 3 Juli tahun 1946 menjerat 17 orang Mereka diadili di Mahkamah Agung Militer 7 orang dibebaskan dan 5 orang dihukum 2-3 tahun Sudarsono dan Yamin dipenjara 4 tahun Semuanya bebas pada Agustus tahun 1948 karena mendapat gerasi dari Soekarno Meski tuduhan kudeta tidak terbukti di Mahkamah Agung Militer Kesaksian Sudirman di Mahkamah tanpa membelatan Malaka dan kawan-kawan menjadi tanda tanya Namun, menurut sejarawan Asfi Warman Adam Ini tidak dapat ditafsirkan Sudirman meninggalkan teman-temannya Ada kemungkinan Sudirman tunduk kepada Sumpah Prajurit Patuh kepada Panglima Tertinggi Soekarno dan pengaruh Hatta Terima kasih telah menonton